Allah subhanahu wa ta'ala berbiliman kepada kita dan ucapan Allah itu yang paling benar kalau ucapan manusia boleh kita ragukan tapi kalau ucapan Allah kita ragukan maka iman kita pun menjadi tompang kamping Pak menjadi ragu ya karena Quran dikatakan la waibaki tidak boleh apa sedikitpun sedikitpun kita meragukan tidak usah satu ayat satu huruf ayat Bapak meragukan Pak ada ayat nun ayat kok Bapak mau buang itu ayat enggak pentingnya ayat buang nun buang kok buang maka Bapak oleh ulama dikatakan murtad karena abduh anna waibaki tidak boleh diragukan apalagi satu ayat apalagi satu surat kalau sampai diragukan Allah subhanahu wa ta'ala berbiliman sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka adalah sebaik-baik manusia sebaik-baik manusia sebaik-baik makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ini yang bicara Allah enggak boleh sedikitpun kita meragukan jadi kita Alhamdulillah berbangga kita oleh Allah Allah dinyatakan sebaik-baik manusia sebaik-baik makhluk Allah jadi ada dua persyaratan yang pertama adalah iman-iman agar kita lebih kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala mengapa kita mau ibadah mau ibadah mau syarat dia belum kenal Allah subhanahu wa ta'ala mengapa orang Abu Bakar sangat percaya dengan Islami Allah karena beliau kenal dengan Allah kata Abu Bakar kalau tiga jam dari setengah malam sampai syukur ramah itu sedetik saya percaya mengapa percaya karena kekuasaan Allah kalau kemampuan Allah kekuasaan Allah yang luar biasa jadi orang yang masih meragukan Islami Allah itu orang nggak kenal Allah orang nggak kenal Allah dia pikir Allah itu apa gitu ya jadi iman Pak jaga iman kita tapi iman ini juga Pak oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan apakah manusia mengira dia beriman sebelum mereka di uji artinya semua iman kita di uji Pak di uji pada zaman di uji di uji Pak besoknya 17 ujian tuh ujian iman ini orang sini imannya lagi dilihatin makhlukannya makhlukannya Allah subhanahu wa ta'ala di uji Pak ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kita kalau iman itu lupa jangan jangan main-main jangan di jual jangan ditukar-tukar iman mah jangan ya kita mantapin aja ya iman kita kepada Allah ya karena itu sekalian yang penting kita itu pengiru besok ini umat isra makin banyak makin apa makin makin banyak makin kuat itu harapan kita dan memilih orang yang dicintai oleh Allah yang cinta pada Allah radiyallahu wa ta'ala mereka redho pada Allah ya Allah redho pada mereka mereka juga redho kepada Allah Allah itu yang yang penting Hai sekarang nih tujuannya nanti orang berbicara agama lagi Pak jadi besok ini habis ini nanti ada pasangan yang nggak ada lagi orang berbicara agama hilang Indonesia ini hilang nggak boleh dibicara lain lagi orang-orang mau sembahyang ke masjid ke gaya ke kemana ke kembali lain sama ya Allah saya kemarin lewat baru kali juga lewat cakung baru kali itu ya ya Allah ya Allah Masjid pinggir jalan tuh geru buka bahwa buang 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 saya yang ada ya lihat apa masjid dicakung itu masih lama lagi ya kalau barakah jadi dengan planning abis digusur pasti digusur besok bikin planning lagi direpotin atakwa akan bikin planning lagi master plan kalau banyak orang-orang sini enggak apa dan rila orang sini lepotin lagi kali semua betul-betul 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 itu kalau rumah Allah juga dibikirin Pak kalau di rumah kita ya Allah saya sedih banget kenapa anda dibikin jalan orang itu atau gimana ke jalan itu bikin ini master plan jalan ke sana masjid ini rumah Allah kalau rumah Allah sudah dianggap Pak ini sedih kita sedih terdapat jadi orang sini entar kalau udah masih dirubuhin eh sekarang udah rubu Pak itu dibikin master plan ya dibikin master plan ya kalau dipindahin kayak dulu Pak dipindahin pada zaman saya Umar memang pernah Pak dipindahin ke masjid karena kebanjiran mulu Pak dipilih kali sering orang Jumat enggak Jumat kebanjiran lalu dipindahin ya karena sering kebanjiran ini mestinya Pak dipikir gantinya dulu kalau mau diganti bikin gantinya dulu ntar diganti di mana Allah 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 ada yang minta duitnya ada Pak duitnya ada katanya Masya Allah minta duitnya Pak minta duitnya orang berebut jari ya berebut apa jadinya ah aku termasuk termasuk pencinta islamic center nih Pak mau menang juga tuh iya islamic center iya sedih Pak jadi kita ini master plannya sekarang sudah enggak tahu jumparan lagi Pak mau masjid kek mau apa kek tapi kalau kakak terlalu banyak kali mereka mikir Pak coba kakak terlalu banyak mikir Pak mikir dan masalah plannya tapi kalau masih digusur lagi udah sedih jadi Pak sekalian ini ada ujian iman ada ujian apa iman iman ahasibana anu yotraku ayakulu amana wahum layu tanun apakah kita masih berhak mengaku beriman ya sebelum kita lulus daripada uji ujian ujian ya mudah-mudahan Pak Pak besok lulus ujian ya Pak ya memilih pemimpin yang mencintai agama bukannya ngasih duit Pak yang apa yang membela agama kita ya meren anak saya di Mesir Pak milik siapa Pak karena di sana itu calonnya DKI ya DKI dari penang katanya dicatat kan di sana yang dia milik yang muslim aja dah milik yang muslim partai yang bila Islam udah gitu aja partai yang dibilain oleh Allah Allah yang berat Allah yang bantuin jadi persekalian semuanya itu tidak di diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian persekalian yang kedua adalah setelah iman wa amilus sholihat amal sore orang yang beramal sore amal sore amal sore yang paling utama adalah pas kalian sholat waktu sekarang udah mulai sering-sering sholat mah kepenting yang penting baik gak pernah gak korupsi yang apa sholat mah gak apa-apa ini bahaya ya memang pak orang korupsi juga jelek tapi orang yang gak korupsi tapi gak sholat lebih jelek karena dia kepada manusia aja yang dipikirin gak dipikirin ya kepada Allah Allah kan kita habdun minallah baru habdun minan dengan mas jadi amal sore yang paling utama adalah sholat kalau dipereksa sholat kita rapi gak ada yang lain kalau sholat aja udah gak rapi pak yang lain agak dipereksa artinya udah gak butuh karena ininya nih yang pertama aja sholat aja udah gak rapi karena itu buat sekalian mari kita pelihara amal soleh kita apa terutama sholat kita lihat sampai nabi dipanggil di sholat untuk menerima panggilan sholat panggilan sholat insyaallah orang yang sholat dan seterusnya menjadi orang yang benar pak menjadi orang yang benar sekarang sekarang ini pak kadang bingung aneh-aneh pak kalau ada orang yang ngajak persatuan disanya tangki nolah ali kan saya udah bilang waktu dia wajib mabuk saya bilang ya beliau yang ngajak persatuan kesatuan kita baik semua obat islam baik tapi dibilang ulama kegadaan tak pak tapi dia aja dibilang ulama apa ulama kegadaan tak pak itu begitu pak sekarang ya jadi orang yang ngajak persatuan dibilang ulama kegadaan tak kemudian lagi saya punya biasa punya biasa itu orang yang kuliah tapi umpeng orangnya pak masih apa masih umpeng dia waktu pemilihan gubernur yang diundang ya siapa ini yang sekarang ini ini ayat diundang wah aku kaget undang biar ini yang lain katanya dibilang apa dibilang orang yang lurus dibilang islam garis kekewa pak ada-ada aja itu jadi biasa yang dibilang ulama garis kekewa NU kaget kekewa ampun udah bilang ada ya Allah nanti kita yang sholat dianggap ulama yang radikal ini pak dari kalau gereja antara mulitnya Habib cerama di gereja baru dah ulama hebat kalau ceramanya di muslimah doang ini ulama radikal jadi aneh pak istiwanya sekarang aneh-aneh jadi yang benar diputar jadi gagal benar ya ini begini keadaannya tapi pesan kakiyai diarin logo benar di mata siapa di mata Allah atau di mata manusia dia kalau pilih harus pilih biarlah kita benar di mata Allah kalau di mata manusia ini pak pagi apa sudah meninggal ya termasuk saya ini baru 65 udah begini kondisinya ya baru tadi aja besanan luar besan ngapang iya kiamin barang yang datang juga sama ini BAB 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 tadi saat ingat sama saya dari sana dari saya ingat tadi untuk amal di akhir saya terangkat juga ya SMS dari tadi Alhamdulillah jadi jadi bapak sekalian begitulah kita ini ikutilah tadi kalau pak ya pas ini orang yang ikuti burunya pak ikuti pak burunya ikuti burunya pak insyaallah burunya ngajak ke sorga makanya kalau saya pengen jalan tolnya bukan hanya saya surga ya pak saya pengen jalan tol ke sorga kalau pak lenta bisa bikin jalan tol ke sorga Alhamdulillah sekadang orang sedih pak wakilnya kaya hikmah ini tidak pernah ada acara keadaman ya gitu kalau jangkutan yang ada hadirin lahir wakumullah gitu ya jadi mari kita bekali diri kita dengan iman dan amal so amal sore ya dan itu semua dikuji mudah-mudahan kita pada apa pada selamat ya dunia selamat akhirnya selamat selamat berorang ini pak katanya orang akan jadi apa yang ada dalam pikirannya kalau bahasa sekarang mindsetnya pak mindset mindset bagaimana otak itu dia pak disetting pak orang ada orang ada tiga macam ada yang pengen bidunya hasanah mindsetnya cuma bidunya hasanah itu dapetnya ya kemudian ketika orang punya mindsetnya keinginannya bidunya hasanah akhirat insya sampai ada orang lagi yang memang mencari ridho Allah dia akan sampai tergantung mencari kita hadirin rahimah Allah yang terakhir ini saya yang terakhir yang terakhir bahwa kita ini diajarkan oleh guru-guru kita saya tadi bagaimana orang tuanya ikuti guru guru ini pak oleh ulama ada tiga macam guru ada tiga macam ada ulama ulilmi ulama ilmu saja ulama ulilmi ulama apa ilmu seperti bahamanya saya pernah belajar di kuliah ya waktu saya di kiputan kebanyakan ulamanya ulama ilmu hubungan mahasiswa dengan apa dengan anak-anak mahasiswanya hanya sebatas ilmu gurunya di bilang killer bukan killer kalau guru di bilang killer kan kalau pembunuh pak gurunya di bilang kalau pembunuh dan bangga kalau jadi mahasiswa bisa ngejebat dosennya sampai kelompok-kelompok itu senang pak ya begitu muka amanya naik bus mahasiswanya duduk dosen berdiri ditapin aja asahin mau mengenak adanya begitu berhubungan ini hanya hubungan ilmu kula makul kirimi makanya jarang pak orang turbaran amat dosen barang jarang saya dulu kalau udah akhir akhir tahun ya akhir tahun oleh pak makanya itu dikirimin duit pak ya dikirimin duit nanti tolong ya hadiah pada guru-guru saya bilang masih masih siapa lagi ya bu itu dan utam murdani ini gimana ya orang tua suruh hadiah ini pada guru-guru jadap nopok gratulasi jadapnya nih gimana kuda kasihan anwajadah yang berhajat ajadah enggak ada pak enggak lumrah anak-anak guru hadiah sama apa sama dosenya iya nah ini ulama ulil ini namanya ulama ulil ini hubungannya hanya sebatas hubungan il ilmu ada ulama ul barakah pak ulama ul berkah ulama ul berkah ini ulama yang penuh keberkahan hubungannya lebih ke hati lebih kemana ke hati alhamdulillah punya mulid pada lebaran gurunya tuh sekolahan buat salaman kita eh semua api andri jangan lapa-lapa katanya ini udah andri di belakang keringin lebaran pak karena ada anak saya sanya nanti kau gimana ya saya guru kelas 1 kelas 1 kelas 1 doang pak kelas 1 di sini tapi ikut lebaran ikut ingat ke gurunya ya alhamdulillah ini ada hubungan 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 hati hubungan hati kayak dulu kalau pasuk komer kono dibilang waktu jadi bubati saya saya habis dari albarkah surat albarkah pulang rumah pertama kali yang saya ujungi pak kiai pak kiai itu saya kalau belum ke kiai rasanya dosanya apa ganjel ya masing ganjel alhamdulillah kalau beliau plong saya mau kemana kayak mau pulang kampung kayak mau pulang kemana kayak yang penting saya udah ke orang tua guru saya ke pak kiai itu kata pak mantan bupati pak pasuk komer kono ya jadi ada ulama ul bar kah waktu ulama ul bar berkah dulu saya di siri ada seorang ulama saya Hasan Aban Nageh ulama ya tapi masalah pak muridnya pak dokter dokter muridnya itu dokter buti muridnya semua murid ketika beliau meninggal semua muridnya itu yang awal dokter dokter semua dokter masya Allah ya jadi ada yang paling tinggi ulama ul ilmi war berkah ilmunya dapat berkahnya juga pak dipakai makanya ulama ul ilmi war bar beliau masih pelajar tahu kita bisa tahu dan beliau ngajarin juga beliau kita ingat beliau berkah ya nah ini bapak sekalian mudah-mudahan kita mendapatkan ulama ul ilmi war berkah ya paling tidak ulama ul bar berkah yang bisa kita ikutin bukan hanya sepatut dunia tapi sampai di akhir ya karena nafas kalian sudah ada ini ada kabar-kabar yang akan secara panjang lebar saya baru pulang dari desain ya jadi silap akan ya mudah-mudahan bertempat ya mohon maaf berkurangannya ya aduk kalam hadan Allah wa'iyah pujan wa'abba mimpum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh